DIDI GELOMBANG-GELOMBANG Tepat ketika Xia Ping berencana pergi ke stasiun untuk meninggalkan Black Moon City, tiba-tiba suara sistem keluar dari benaknya, seseorang membenci Tuan Rumah, memberi penghargaan seribu poin kebencian. Apa? Mendengar suara ini, Xia Ping juga terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang telah mengembangkan kebencian tanpa akhir terhadapnya. Hanya siapa itu? Sepertinya dia tidak melakukan hal buruk. Dia baru saja membunuh beberapa gangster gila. Apakah karena dia membunuh pemuda berbaju putih? Dia segera memikirkan pemuda yang baru saja dia bunuh. Sekilas pihak lain tahu bahwa dia kaya atau bangsawan. Dia bukan orang biasa. Sekarang pihak lain dibunuh olehnya, pasti akan menimbulkan masalah besar. Namun, Xia Ping tidak menyangka seseorang akan sangat membencinya sehingga mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Memang, situasinya benar-benar agak salah. Xia Ping berjalan dengan hati-hati menuju stasiun. Ketika dia berjalan ke sebuah gang di dekat stasiun, dia segera menemukan bahwa para gangster yang berpatroli di sekitar 5 atau 6 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dia dapat dengan jelas melihat pria berbaju hitam, semuanya tinggi dan kuat, mengenakan kacamata hitam, berjalan di sekitar stasiun, hampir menutupi setiap sudut stasiun, seolah-olah mereka adalah tentara, dijaga ketat. Setiap penumpang yang mendekati stasiun akan dihentikan oleh pria-pria berpakaian hitam tersebut dan digeledah barang-barangnya. Jika tidak ada masalah, mereka akan dinaikkan ke kereta dan diizinkan pergi. Begitu ada masalah, mereka akan langsung ditangkap dan disiksa. Sepertinya aku benar-benar menimbulkan masalah besar. Diperkirakan identitas pemuda yang meninggal itu tidak sederhana. Mata Xia Ping berkedip, dan pada saat yang sama, dia menggunakan teknik audiovisual surga dan bumi untuk memahami situasi di sekitarnya. Dia segera menemukan bahwa tidak hanya stasiun, tetapi bahkan sekitarnya penuh dengan pria berpakaian hitam yang tersembunyi. Mereka semua menatap setiap pejalan kaki yang lewat dengan ekspresi serius, dan mereka tidak akan pernah melepaskan personel yang mencurigakan. Segera, Xia Ping menemukan bahwa ada beberapa pria berpakaian hitam sedang mengobrol di dekatnya. Wah, ini pertempuran besar. Aku sudah lama tidak melihat adegan seperti itu. Bukan begitu. Saya mendengar bahwa Direktur Zheng sangat marah. Dia menggunakan otoritas tertingginya untuk memobilisasi anggota seluruh kompi, dan bahkan memerintahkan anggota peripheral untuk menangkap si pembunuh. Setelah seseorang tertangkap, akan ada hadiah. Ini normal, anaknya dibunuh. Siapa yang tidak marah? Wah, pembunuhnya sudah mati. Direktur Zheng berkata begitu pembunuhnya tertangkap, dia akan segera dipotong-potong, bahkan mencari tahu identitasnya dan memusnahkan keluarganya. Benar-benar kejam. Dia bahkan melibatkan keluarganya, tapi ini adalah akhir dari menyinggung perusahaan beruang hitam kita. Iya, tidak ada orang yang berani membunuh perusahaan beruang hitamku dan bisa pergi tanpa cedera. Cerdaslah, jangan biarkan si pembunuh kabur. Tentu saja, saya telah mengawasi, dan saya tidak akan pernah membiarkan personel yang mencurigakan pergi. Pria berjubah hitam berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka melihat sekeliling dengan waspada. Mendengar kata-kata ini, wajah Siaping tiba-tiba menjadi suram. Dia tidak menyangka perusahaan beruang hitam begitu kejam. Jika identitas aslinya diketahui oleh pihak lain, pasti akan membawa masalah besar bagi keluarganya. Untungnya, dia sudah bersiap sebelumnya, mengubah penampilannya dengan topeng, dan pihak lain tidak dapat menemukan identitasnya kecuali dia tertangkap. Orang-orang dari perusahaan beruang hitam seharusnya tidak melihat penampilanku. Aku sangat berhati-hati beberapa kali sebelumnya. Mata Siaping berkedip, tapi hampir tidak mungkin untuk naik kereta tanpa cedera. Begitu aku mendekati kereta, obat emas dan manual rahasiaku akan segera ditemukan. Jika dia meninggalkan hal-hal ini, tentu saja dia bisa melarikan diri dengan aman, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak ingin membiarkan orang lain memanfaatkan hal-hal ini, jadi dia ingin mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Momomomong, aku harus melihat apakah ada sesuatu di toko sistem yang dapat membantuku keluar dari kesulitanku saat ini. Siaping memikirkan sesuatu dan segera mengklik toko sistem di benaknya untuk memeriksa barang-barang di dalamnya. Setengah jam kemudian, dia akhirnya menemukan sesuatu yang berguna. Pil tak terlihat, bernilai 1200 poin kebencian. Pil obat semacam ini memiliki efek khusus. Setelah dikonsumsi, itu akan segera menyembunyikan aura seseorang dan membuatnya tidak terlihat. Makhluk hidup di sekitarnya tidak akan bisa mendeteksi keberadaan seseorang sama sekali. Efeknya berlangsung selama satu jam. Jika dia meminum pil ini, dia dapat dengan mudah meninggalkan tempat ini. Tapi Tang Tian sangat sedih dengan ini. Ini adalah 1200 poin kebencian penuh. Dia telah mengumpulkannya untuk waktu yang lama, dan sejauh ini dia hanya memiliki lebih dari 1000 poin kebencian. Bagaimana dia rela kehilangan lebih dari setengah hanya untuk menukar pil ini? Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan perusahaan beruang hitam pergi seperti ini. Mereka memaksaku ke dalam situasi putus asa dan mengirim begitu banyak orang untuk membunuhku. Jika aku tidak membalas kebaikan perusahaan beruang hitam, bukankah-bukankah sepertinya aku sangat sopan. Mata Siaping menunjukkan secercah cahaya, dan pikirannya segera membuat berbagai rencana. Dia harus memukul perusahaan beruang hitam dengan keras sebelum dia bersedia meninggalkan kota bulan hitam, jika tidak, dia tidak akan bisa menelan nafas ini. Satu jam kemudian, di lantai pertama gedung perusahaan beruang hitam, Zheng Cheng, anak buahnya Song Hui, dan beberapa orang kepercayaan berdiri di aula di lantai pertama. Wajah mereka sangat suram, dan suasananya sangat menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Zheng Cheng menatap anak buahnya, dan amarahnya meledak, satu jam telah berlalu, satu jam telah berlalu, tahukah kamu? Anda tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Apa gunanya sampah sepertimu? Dia tidak percaya dengan fakta ini. Dia jelas menggunakan sumber daya seluruh kompi, dan puluhan ribu anggota dikirim untuk mengepung area ini. Menurut logika normal, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Pembunuhnya sepertinya menjadi tidak terlihat dan menghilang tanpa jejak. Saya minta maaf. Song Hui berkata dengan senyum pahit, Supervisor, kami benar-benar melakukan yang terbaik. Semua orang dikirim, dan bahkan menggeledah setiap orang yang lewat, tetapi tidak berhasil. Seolah-olah orang itu menghilang dari dunia. Sebelumnya, kami masih bisa menemukan jejak, tapi setengah jam yang lalu, pria itu menghilang tanpa jejak. Aku berani menebak orang itu pasti punya kaki tangan, dan kekuatan mereka tidak sederhana. Yang lainnya juga mengangguk. Tanpa bantuan kaki tangan, mustahil untuk menghilangkan pelacakan mereka. Ember nasi, semua ember nasi. Zheng Cheng sangat marah dan memiliki temperamen yang sangat buruk, tetapi dia juga tahu bahwa kota bulan hitam bukan hanya kekuatan dunia bawah dari perusahaan beruang hitam, tetapi juga banyak geng yang lebih kuat dari perusahaan beruang hitam. Jika para gangster itu membantu, bahkan perusahaan beruang hitam tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Tapi perusahaan beruang hitam bisa mengaku kalah, dan dia, Zheng Cheng, sama sekali tidak bisa. Pengawas 32. Apa? Mendengar kata-kata Song Hui, semua orang terkejut dan segera menoleh. Sepotong kertas putih ditempel di pintu seperti ini, dan sepertinya ada beberapa kata yang tertulis di sana. Apa yang telah terjadi? Kapan kertas putih ini muncul di sini? Wajah Zheng Cheng muram? Dan dia berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mencoret-coret di sini dengan santai? Tidak, 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 saya ingat dengan sangat jelas bahwa tidak ada kertas putih di pintu ini. Tiba-tiba muncul di sini. Song Hui merasakan hawa dingin di hatinya. Jelas bukan orang kita yang melakukannya. Mendadak muncul. Setiap orang yang hadir merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki mereka. Mereka semua adalah seniman bela diri yang kuat, tetapi mereka tidak memperhatikan apapun. Tiba-tiba, selembar kertas putih ditempel di dekatnya. Jika pihak lain ingin membunuh mereka, bukankah itu mudah? Pergi dan lihat, apa yang tertulis di atasnya. Zheng Cheng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia juga merasa bahwa hal ini tidak biasa. Menurut basis kultifasinya dari lapisan surgawi ke-9, tidak mungkin untuk tidak memperhatikan gerakan apapun. Tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa, yang sangat aneh. Song Hui menahan rasa takut di hatinya, melangkah maju untuk melihatnya, dan membaca kata-kata di atasnya, terima kasih atas cintamu kepadaku. Untuk ini, aku akan mengirimkan hadiah besar ke perusahaan beruang hitam. Aku sangat terima kasih. Tertanda, Huang. Hadiah besar. Semua orang yang hadir saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Hadiah macam apa ini? Mungkinkah pihak lain melakukan hal semacam ini hanya untuk berterima kasih kepada perusahaan beruang hitam mereka? Masalahnya adalah perusahaan beruang hitam mereka adalah kekuatan dunia bawah yang melakukan segala jenis kejahatan, membunuh banyak orang, menghancurkan keluarga, dan tidak pernah melakukan perbuatan baik. Mereka diberi hadiah besar dan berterima kasih kepada orang lain, bahkan tidak sekalipun. Siapa Huang? Zheng Cheng bertanya. Song Hui dan yang lainnya menggelengkan kepala, saya tidak tahu, saya belum pernah mendengar nama ini. Sialan, tidak, ada bahaya di sini, lari cepat. Tiba-tiba, rambut Zheng Cheng berdiri, dan ancaman kuat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan ketakutan akan kematian menyelimuti indera kenamnya. Dengan deru, seluruh otot tubuhnya menegang, seperti beruang kutub, dan dia berlari keluar gedung dengan keras, langsung dengan angin yang bersiul. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Pada saat ini, bom nuklir mini berjangkau waktu yang disergap di perusahaan beruang hitam segera meledak. Kekuatannya setara dengan ratusan ton bahan peledak, dan seluruh gedung perusahaan beruang hitam hancur berkeping-keping. Bahkan area dalam radius beberapa ratus meter pun rata dengan tanah. Gelombang kejut yang sangat kuat menyapu ke segala arah, dan udara tampak mengembun menjadi zat padat. Bumi bergetar, dan kaca dalam jarak beberapa kilometer hancur. Tidak-tidak-tidak. Song Hui dan yang lainnya berteriak, mata mereka menunjukkan kengerian yang luar biasa, tetapi kecepatan reaksi mereka sama sekali tidak dapat mengimbangi Zheng Cheng, dan mereka dimakamkan di perusahaan beruang hitam dalam sekejap, diledakkan hidup-hidup. Meskipun kecepatan reaksi Zheng Cheng sangat cepat dan dia cukup kuat, kekuatan ledakannya masih terlalu menakutkan. Dia langsung terluka oleh ledakan besar itu, dan bahkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Ini adalah beton bertulang bangunan. Mereka jatuh dari langit seperti meteor, dan itu cukup untuk menghancurkan lubang dalam yang mengerikan di tanah. Bang-bang-bang. Beberapa menit kemudian, seluruh kompi beruang hitam hancur berkeping-keping, dengan batu limbah bangunan di mana-mana, pecah, dan lubang besar yang dalam di tanah, seolah-olah tidak ada bedanya dengan reruntuhan. Sesosok berjuang keluar dari puing-puing, seluruh tubuhnya berdarah, terluka parah, dan wajahnya ganas. Sepertinya dia sangat marah. Dia adalah Zheng Cheng, layak menjadi pembangkit tenaga listrik seni bela diri lapisan surgawi ke-9. Bahkan jika dia tiba-tiba diserang oleh serangan teroris semacam itu, dia bisa melarikan diri sejak awal. Huang. Zheng Cheng berteriak ke langit, hampir meledakan paru-parunya, kamu berani meledakan gedung perusahaan beruang hitamku, berani melakukan hal yang memberontak, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bisakah kamu tetap hidup? Kamu sudah mati, kamu sudah mati, kamu tahu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu bahkan jika itu di surga dan bumi. Aku bersumpah, aku akan menangkapmu, mencabik-cabikmu, dan menghancurkan keluargamu. Dia tidak pernah merasa begitu marah. Seseorang berani berurusan dengannya, berani berurusan dengan perusahaan beruang hitam, dan bahkan menyergap bom nuklir mini berjangkau waktu, meledakan seluruh gedung perusahaan beruang hitam. Belum pernah terjadi sebelumnya, ini hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jelas merupakan provokasi, tamparan di wajah perusahaan beruang hitam, penghinaan bagi mereka. Jika perusahaan beruang hitam mereka tidak melawan dan tidak menangkap huang ini, perusahaan beruang hitam mereka tidak akan memiliki wajah, dan mereka tidak akan dapat mengangkat kepala mereka sama sekali di kota bulan hitam. Dan dia, Zheng Cheng, juga akan mundur karena kejadian ini dan terpukul keras, dan posisi direktur pasti tidak akan dipertahankan. Tiba-tiba, lebih dari selusin batu beterbangan di kejauhan, seperti peluru penembak jitu, merobek udara, mengeluarkan suara tajam, dan kekuatannya sangat menakutkan, menutupi tubuh Zheng Cheng dalam sekejap. Apa? Masih ada penyergapan? Zheng Cheng tertegun. Dia tidak menyangka akan meledakan seluruh gedung perusahaan beruang hitam. Sebaliknya, si pembunuh tetap di tempatnya dan membunuh semua yang selamat. Tapi bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik dari seni bela diri lapisan surgawi ke-9. Bahkan jika dia terkena bom dan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya, dia masih memiliki sedikit kekuatan yang tidak sebanding dengan orang biasa. Bang-bang-bang. Dia menembak seperti kilat, dan dalam sekejap, dia meledakan sembilan pukulan, masing-masing pukulan dengan kekuatan lebih dari 10 ribu pon, seperti raungan beruang, sangat menakutkan, tidak tahu seberapa jauh lebih menakutkan daripada Tinju Siong Batian. Dalam sekejap, batu-batu ini hancur berkeping-keping, dan energi Tinju melesat kemana-mana. Wuss! Namun, serangan musuh sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Lebih dari selusin laser ditembakkan, hampir menutupi tubuh Zheng Cheng. Setiap laser diarahkan ke bagian vital. Setelah dipukul, dia pasti akan terbunuh. Bajingan, Zheng Cheng tersentak dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Sosoknya berkedip, dan dengan lompatan, kakinya seperti pegas, dan dia melompat keluar dari jangkauan tembakan laser. Sebelum dia bisa santai, tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan datang, seperti harimau yang mengaum, begitu indahnya sehingga kekurangan Zheng Cheng tertangkap, sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Boom gelombang-gelombang. Ukulan ini mengenai dada Zheng Cheng dengan kuat, mematahkan tiga tulang rusuk di tempat, dan seluruh orang itu terbang keluar, seperti potongan kertas, tanpa perlawanan sama sekali. Siapa ini? Siapa itu? Apakah itu kamu? Apakah itu Huang? Zheng Cheng berteriak, dan dia sangat marah karena dia tidak melihat siapapun di sekitarnya sampai sekarang. Bahkan jika dia terkena pukulan, dia tidak melihat siapa yang menyerangnya, seolah-olah musuh tidak terlihat. Ya, saya Huang. Sebuah suara terdengar dari udara. Dengan desir, laser ditembakkan. Tidak-tidak-tidak. Ketika Zheng Cheng melihat ini, dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa mengelak di udara, dan tidak ada tempat untuk meminjam kekuatan. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Laser tiba dalam sekejap mata, dan dengan keras, kepalanya meledak dalam sekejap. 33. Siaping menatap dingin kematian Zheng Cheng. Hatinya tidak goyah sama sekali. Ini adalah perang. Jika Zheng Cheng tidak mati, dia harus menunggu balas dendamnya. Dalam hal ini, dia akan mati, dan keluarganya akan mati. Tidak ada benar atau salah, hanya sudut pandang. Dari sudut pandang lain, jika dia ditangkap oleh pihak lain, dia akan berada dalam kondisi yang lebih buruk dari kematian, jadi dia tidak bisa menahan diri. Aku tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Mata Siaping berkilat. Setelah menukar pil tak terlihat, dia diam-diam datang ke sekitar perusahaan beruang hitam, mengamati sekeliling, dan kemudian mengambil pil tak terlihat. Kemudian, dengan mengandalkan fakta bahwa tidak ada yang menemukannya, dia berjalan dengan angkuh ke dalam gudang internal gedung beruang hitam dan mencari dengan sembrono. Lagi pula, ini adalah pasar gelap yang menjual obat-obatan, daging monster, ramuan, pil, senjata, dan segala macam barang terlarang. Sayangnya, hanya ada sedikit barang yang bisa dia bawa. Pada akhirnya, dia hanya berhasil menemukan 20 botol ramuan emas. Adapun hal-hal lain, dia tidak menginginkannya atau tidak bisa membawanya, jadi dia hanya bisa menyerahkannya dengan menyesal. Akhirnya, dia menemukan beberapa bom nuklir miniatur berwaktu di gudang dan menyetel waktu untuk meledak, meledakan seluruh gedung beruang hitam dan mengubur semua musuh di dalamnya. Rencananya berjalan sangat lancar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan pelaku utamanya, Zheng Cheng, dibunuh olehnya. Namun, sebenarnya meledakan seluruh gedung beruang hitam, saya khawatir itu benar-benar akan memprovokasi perusahaan beruang hitam. Siaping melihat gedung beruang hitam yang telah berubah menjadi reruntuhan di depannya. Dia tahu bahwa markas perusahaan beruang hitam tidak ada di tempat ini. Bangunan ini hanyalah sebuah cabang. Setelah ledakan, perusahaan beruang hitam tidak akan terluka. Tapi ini pasti akan membuat marah pihak lain. Lupakan saja. Lagi pula, setelah masalah ini selesai, aku akan kembali ke kota Tiansui. Kurasa aku tidak akan bisa kembali ke sini di masa depan. Jika aku menyinggung mereka, biarlah. Siaping memutar matanya. Jika menyinggung mereka tidak bisa dihindari, maka lebih baik menjadi lebih kejam. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera menggunakan senjata laser dan menarik pelatuknya. Dia mengukir beberapa kata besar di tanah dan menempatkannya dengan jelas di depan mayat Zheng Cheng, pembunuh dan pembakar, Huang. Huang ini adalah nama kode yang dia buat, tujuannya untuk membingungkan mereka. Baiklah, itu saja. Ayo beli tiket dan kembali ke kota Tiansui. Melihat kata-kata ini, Siaping sangat puas. Dia membuang senjata laser, mengambil tas dari tubuhnya, dan melarikan diri menuju stasiun kereta. Efek dari invisible pill hanya tinggal setengah jam lagi, jadi dia harus bergegas. Wuss. Tidak lama setelah Siaping pergi, lebih dari selusin sosok berlari dari jauh. Mereka semua adalah anggota perusahaan beruang hitam. Mereka sedang berpatroli di daerah itu, dan ketika mereka mendengar ledakan itu, mereka semua bergegas mendekat. Apa yang sedang terjadi? Gedung perusahaan kami hancur. Seorang pria berjas hitam terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bangunan yang tingginya puluhan lantai itu kini tinggal reruntuhan. Dan anggota geng di dalam semuanya mati mengenaskan di dalam. Lihat, Direktur Zheng juga mati. Kepalanya diledakan oleh peluru. Pria lain berjas hitam juga memandangi tubuh yang tergeletak di tanah dengan tak percaya. Orang itu adalah Zheng Cheng, yang memiliki basis kultifasi lapisan surgawi ke-9. Sialan, bajingan mana yang melakukan ini? Masalah ini terlalu serius. Kami tidak bisa menanganinya. Kami harus memberitahu markas besar. Lebih dari selusin pria berjas hitam membicarakannya, dan wajah mereka sangat jelek. Mereka segera mengeluarkan komunikator mereka dan memberitahu eksekutif puncak markas perusahaan beruang hitam untuk datang. Setengah jam kemudian, sebuah mobil melayang terbang dari udara dan mendarat di tanah satu per satu. Dengan sekejap, pintu terbuka, dan seorang pria berjas olahraga keluar dari mobil dengan aura yang kuat. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya, mengenakan pakaian olahraga putih. Dia berjalan keluar dari mobil melayang, dan sekelompok orang berdiri dengan hormat di belakangnya, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia adalah Dayan, seorang veteran perusahaan beruang hitam, seorang pria kuat yang telah mencapai alam prajurit bela diri. Pembunuh dan pembakar Pria yang terluka itu, Dayan, melihat kata-kata besar di depan tubuh Zheng Cheng sekilas, dan matanya penuh dengan niat membunuh, sungguh keberanian yang besar, keberanian anjing yang besar, datanglah ke perusahaan beruang hitam saya untuk membunuh dan membakar, dan berani meninggalkan nama. Huang ini, siapa itu? Dia memandang selusin pria berjas hitam di depannya. Aku tidak tahu, dia mungkin pemula. Seorang pria berjas hitam berkata dengan cepat, tetapi dapat dipastikan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pengkhianat perusahaan kami. Dikatakan bahwa dia membunuh pengkhianat perusahaan di sebuah gang dan menyambar 20 botol ramuan emas. Dan buku rahasia itu bernilai lebih dari 100 juta yuan. Jadi, Direktur Zheng mengeluarkan perintah untuk mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk mengejarnya, tetapi tanpa diduga, dia membunuh lebih dari selusin orang, dan bahkan putra Direktur Zheng meninggal secara tragis di tangannya. Tapi kami tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat gila sehingga dia akan langsung membunuh gedung perusahaan beruang hitam kami dan meledakkan kepala Direktur Zheng, dan seluruh gedung terkubur bersamanya. Dia sangat marah. Bahkan jika dia mematahkan kepalanya, dia tidak menyangka orang ini begitu kejam. Dia dikelilingi oleh mereka dan hampir menemui jalan buntu, tetapi dia masih ingin melawan. Itu terlalu penuh kebencian. Pria lain berjas hitam sangat marah. Tidak ada yang berani memprovokasi perusahaan beruang hitam seperti ini, membunuh rakyatnya, menghancurkan sarangnya, dan merampok harta bendanya. Jika mereka masih cuek, apakah mereka masih dianggap gangster? Bagus sangat bagus. Daihan sangat marah sehingga dia tertawa, kamu membunuh orang-orangku, mencuri barang-barang kami, dan bahkan meninggalkan namamu secara terang-terangan. Pembunuhan dan pembakaran yang bagus. Tampaknya perusahaan beruang hitam kita telah diremehkan sepenuhnya. Segera pasang surat perintah global untuk huang. Aku tidak peduli siapa dia, tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki, dia berani datang ke kota bulan hitam dan mengotori kepala perusahaan beruang hitamku, aku tidak akan pernah membiarkannya. Selama seseorang bisa memberikan petunjuk, akan ada hadiah. Selama kamu menemukan petunjuk, bunuh dia. Tidak ada yang bisa menyinggung perusahaan beruang hitam saya dan aman dan sehat. Dengan keras, dia membanting telapak tangannya ke tanah, dan kemarahan itu dilepaskan. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak dan menghantam tanah dengan keras. Tiba-tiba, sebuah lubang besar dengan diameter 5 atau 6 meter muncul. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh bumi bergetar, dan gelombang suara menyebar sejauh 5 atau 6 kilometer. Iya. Sekelompok anggota perusahaan beruang hitam berteriak, mata mereka sangat marah, dan mereka dipandang rendah sejauh ini. Jika mereka tidak menangkap huang ini, mereka tidak akan menyerah. Saat ini, Xia Ping sudah naik kereta kembali ke kota Tian Sui. Saat ini, kekuatan obat dari pil tak terlihat kini telah menghilang, dan sosoknya terungkap. Sebelum dia memasuki stasiun tanpa ada yang memperhatikan, dia tetap di toilet sampai efek obatnya hilang sebelum naik kereta. Sekalipun perusahaan beruang hitam kuat, ia hanya berani menunggu di luar dan tidak berani masuk stasiun untuk membuat masalah. Bagaimanapun, itu adalah musuh pemerintah federal dan sedang mencari kematian. 34. Kota Tian Sui, rumah Xia Ping, keesokan paginya, matahari bersinar melalui jendela, sangat lembut. Panggilan. Xia Ping duduk di tempat tidur besar di kamar tidur dan menghembuskan nafas panjang, hampir terkondensasi menjadi zat, berubah menjadi rantai putih, dan kisejati di tubuhnya melonjak seperti gelombang laut, membuat tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan cahaya keemasan yang menakutkan. Kekuatan misterius berkedip-kedip di kedalaman pupilnya, seolah-olah itu bisa menembus kehampaan. Setelah malam kultivasi, dia juga mengambil sebotol ramuan emas, yang telah meningkatkan banyak zenki di tubuhnya. Dia sedikit lebih kuat dari hari sebelumnya, dan kekuatannya meningkat setiap saat. Seperti yang diharapkan dari ramuan emas, energi yang terkandung sangat murni dan besar, yang tidak sebanding dengan ramuan energi biasa. Mata siaping berkedip, sangat puas. Tadi malam, dia menyerap sebotol ramuan emas untuk membantu kultivasinya dan menjalankan seni rahasia abadi yang murni. Hasilnya, dia membuat kemajuan pesat. Hanya dalam satu malam, itu sebanding dengan kultivasi tiga bulan terakhir. Bisa dibayangkan betapa ramuan emas itu membantunya. Namun, harganya juga sangat mahal. Satu botol berharga 500 ribu koin federal. Harga seperti itu tidak terjangkau oleh orang awam. Setidaknya orang super kaya bisa mengambilnya sesuka hati. Untungnya, perjalanan ke Black Moon City ini benar-benar membuatku mendapatkan 40 botol ramuan emas. Kali ini benar-benar masalah besar. Siaping tersenyum sedikit, dia awalnya ingin pergi ke Black Moon City untuk membeli ramuan emas. Tapi siapa sangka akan terjadi kecelakaan yang berbahaya, dan dia hampir mati di kota dosa itu. Untungnya, dia kembali dengan selamat dan bahkan mendapat ramuan emas senilai 20 juta koin federal. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bahkan jika dia menulis novel, diperkirakan tidak akan datang begitu cepat. Tentu saja, ini juga rejeki nomplok, pencuri, dan tidak bisa melihat terang hari. Setelah terlihat, diperkirakan orang-orang dari perusahaan beruang hitam akan datang ke pintu, dan bahkan pemerintah akan menemukannya untuk menyelesaikan akun dan mengejar tanggung jawab hukum. Pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Tapi bagaimanapun juga, dia kembali dengan selamat, dan bahkan mendapat manfaat besar, yang merupakan hal yang baik dalam hal hasil. Ambil tiga atau empat botol ramuan emas lagi, dan habiskan sebulan, ku perkirakan aku bisa menghubungkan meridian ke-6 dan menembus surga seni bela diri ke-6. Siaping meremas tinjunya. Alasan mengapa butuh waktu sebulan adalah karena dia tidak bisa meminum ramuan emas terus-menerus. Yang disebut terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup, dan penyerapan tubuh terbatas. Setiap kali dia mengambil sebotol golden elixir, dia perlu menghabiskan waktu seminggu untuk melatih tubuhnya, mencerna sepenuhnya dan menyerap energi golden elixir, dan mengkonsolidasikan fondasi seni bela dirinya. Jika dia mengambil terlalu banyak sekaligus, tidak hanya tidak baik untuk tubuhnya, tetapi juga akan merusak fondasi seni bela dirinya, menyebabkannya menjadi tidak stabil. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk maju ke alam seniman bela diri atau bahkan alam yang lebih tinggi. Tetapi apakah tidak ada cara untuk meningkatkan efisiensi penyerapan energi? Mata Siaping berkedip, meski efisiensi menembus lapisan surga ke-6 dalam sebulan sudah sangat cepat, dia merasa itu masih belum cukup. Lagi pula, hanya ada 4 bulan tersisa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jika dia tidak memperkuat kultivasinya secepat mungkin, dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik selama ujian masuk perguruan tinggi, dan dia tidak akan bisa masuk ke universitas yang bagus. Tiba-tiba, suara sistem terdengar, Tuan rumah, masih ada jalan. Apa? Siaping terkejut. Dia tidak menyangka sistem tiba-tiba melompat keluar. Tapi dia dengan cepat tenang dan langsung bertanya, apa metodenya? Katakan padaku. Ada teknik yang disebut teknik perlindungan tubuh Dark North. Sistem menjawab, ini adalah teknik perlindungan tubuh tertinggi. Ini sangat kuat. Itu dapat menyerap kekuatan, energi, dan sebagainya dari serangan musuh dan mengubahnya menjadi energi tubuh Anda sendiri. Bahkan melalui serangan dan pukulan musuh, sel-sel tubuh, jaringan otot, tulang, dil dihancurkan, dan kemudian energi kehidupan misterius diedarkan untuk terus memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, yang dapat sangat meningkatkan kecepatan penyerapan tubuh. Energi, dan fisik akan menjadi lebih kuat. Jika Tuan rumah mengolah teknik perlindungan tubuh ini, dan kemudian terus-menerus bersaing dengan orang lain dan dikalahkan oleh orang lain, ia dapat dengan cepat mencerna kelebihan energi tubuh dan terus menjadi lebih kuat. Teknik perlindungan tubuh Dark North. Mata siaping langsung berbinar. Dipukul oleh orang lain terus-menerus dapat menjadi lebih kuat dan meningkatkan efisiensi penyerapan energi tubuh. Betapa teknik tambahan yang nyaman ini. Itu terlalu luar biasa. Bahkan di Yan Huang Star, dia belum pernah mendengar metode kultivasi yang begitu misterius. Tetapi jika metode kultivasi ini nyata, maka itu hanyalah metode kultivasi tambahan terbaik untuknya. Tapi dia tetap tenang, berapa banyak kebencian yang dibutuhkan teknik ini. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang yang sia-sia di dunia ini, dan sistem di tubuhnya terlebih lagi. Dibutuhkan total 1 juta poin kebencian untuk ditukar. Sistem menjawab. Mulut siaping berkedut, tentu saja, saya tahu itu. Bagaimana teknik yang begitu kuat bisa murah. Poin kebencian pada saya mungkin bahkan tidak sedikit pun. Ekspresinya sedikit tak berdaya. Tidak-tidak-tidak. Sistem berkata, ini adalah harga seluruh buku rahasia, tetapi tuan rumah hanya dapat menukar buku rahasia tingkat pertama, dan sisanya dapat ditukar nanti. Ini adalah diskon untuk tuan rumah. Kamu bisa melakukan ini, bukankah pembayaran ini dicicil? Mata siaping berbinar, untuk rana seni bela dirinya saat ini, agak boros menukar seluruh buku rahasia. Itu hanya tingkat pertama dari buku rahasia, yang cukup untuk kultivasinya saat ini. Katakan, berapa banyak yang kamu butuhkan untuk menukar buku rahasia tingkat pertama? Sistem berkata, dibutuhkan 3.000 poin kebencian untuk ditukar dengan buku rahasia tingkat pertama. 3.000 poin kebencian. Siaping bertanya, apakah saya memiliki poin kebencian yang cukup sekarang? Tuan rumah memiliki total 2.600 poin kebencian, dan masih tersisa 400. Sistem berkata dengan jujur. Masih 400. Siaping sedikit menyesal. Saat dia berada di Black Moon City, dia membunuh banyak anggota Black Bear Company dan menyebabkan bencana besar. Banyak orang dari perusahaan beruang hitam membencinya, yang memberinya banyak poin kebencian. Dia tidak hanya memulihkan kerugian dari pil tak terlihat, tetapi dia juga mendapat untung kecil dan mendapat beberapa keuntungan. Tapi dia tidak berharap itu masih belum cukup. Ngomong-ngomong, Besok Siaping tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya berbinar, besok adalah hari Senin, hari kompetisi pertarungan sekolah. Saya akan mewakili kelas pada saat itu. Banyak siswa akan menonton pertempuran di bawah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menarik kebencian. Jika Anda ingin mendapatkan poin kebencian, tentu saja, semakin banyak orang semakin baik, besok adalah kesempatannya. Saya yakin dengan kemampuannya menarik kebencian, mudah untuk mendapatkan 400 poin kebencian. Dan Zou Tayan Di pagi hari, sekolah menengah ke-95 kota Tiansui. Saat ini, para siswa berkumpul di taman bermain yang sangat besar, dibagi menjadi beberapa kelas dan berbaris, berdiri rapat bersama, jumlah siswa di sekolah tersebut setidaknya mencapai puluhan ribu. Karena lomba tarung ini merupakan acara tahunan sekolah, setara dengan konferensi olahraga bumi sebelumnya, bahkan lebih semarak dari konferensi olahraga, dan siswa lebih antusias untuk berpartisipasi. Jadi sebelum dimulainya lomba tarung, semua siswa di sekolah akan berkumpul bersama, mendengarkan ceramah dari pimpinan sekolah, kemudian menetapkan urutan duel, lalu memulai lomba tarung. Karena jumlah pesertanya tidak terlalu banyak, hanya tiga level lebih tinggi yang dapat berpartisipasi, sehingga seluruh kompetisi pertarungan akan berakhir dalam satu hari, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang percuma. Siaping memasuki sekolah dan datang ke taman bermain, dan segera menemukan tim kelasnya. Dia benar-benar melihat Gao Maru dan Yang Wei, yang sudah lama tidak dia lihat. Hei, saudara, lama tidak bertemu. Siaping segera naik dan menyapa. Gao Maru dan Yang Wei sedang mengobrol dengan gembira ketika mereka mendengar suara iblis terngiang di telinga mereka. Mereka menggigil dan segera melihat Siaping, yang ingin mereka pukuli. Sialan, aku tidak bertemu Siaping selama seminggu. Keduanya mengertakan gigi dan menatap Siaping. Siaping tidak peduli. Sebaliknya, dia menepuk pundak mereka dengan antusias dan bertanya, saya tidak menyangka Anda akan keluar dari penjara secepat ini. Bukankah tujuh hari penahanan? Keluar dari penjara? Apa yang kamu bicarakan, bajingan? Mengapa orang ini tidak memasang ritsleting di mulutnya? Kenapa dia tidak segera menyegelnya? Wajah Gao Maru dan Yang Wei langsung menjadi hitam dan mereka menatap bajingan tak tahu malu itu. Orang ini benar-benar menyentuh pot. Siapa bilang mereka keluar dari penjara begitu bertemu? Mereka mahasiswa, bukan penjahat. Bukankah ini jelas menarik perhatian siswa lain? Awalnya, mereka ingin menutupi masalah ini dengan cara yang sederhana, nyaman, dan aman menghabiskan bulan-bulan yang tersisa. Sekarang bajingan ini menyebutkannya, rencananya semua hancur. Benar saja, ketika mereka mendengar kata, keluar dari penjara, para siswa di sekitar mereka melihat dengan rasa ingin tahu. Keluar dari penjara, apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang di sekolah kita dipenjara? Seorang siswa di kelas sebelah bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kata-kata Xia Ping segera memicu mental gosipnya. Kamu tidak tahu ini. Kedua orang itu bernama Gao Wan dan Yang Wei. Mereka adalah siswa di kelas 36. Beberapa hari yang lalu, dia dibawa pergi oleh belasan polisi karena berlarian telanjang di sekolah. Dia ditahan selama tujuh hari. Ya ampun, dia benar-benar berani berlarian telanjang di sekolah. Hebat sekali, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kudengar mereka berdua mesum. Mereka sudah merencanakan ini selama beberapa tahun. Mereka memanfaatkan fakta bahwa mereka akan lulus SMA untuk melakukan ini. Mereka ingin meninggalkan nama mereka di sejarah sekolah. Dia memang meninggalkan namanya dalam sejarah. Tidak banyak orang di sekolah yang tidak mengenalnya. Luar biasa. Saya pikir mereka bukan hanya mesum, tapi nama mereka juga sangat mesum. Mereka hidup sesuai dengan nama mereka. Sekelompok siswa berbisik dan menatap Yang Wei dan Gao Wan dengan mata yang sangat aneh. Aku tahu bahwa bukanlah hal yang baik untuk bertemu bajingan ini. Mendengar perbincangan para siswa di sekitar, Gao Wan dan Yang Wei sama-sama menangis. Reputasi mereka di sekolah benar-benar hancur. Momong-omong, apakah kalian baik-baik saja di pusat penahanan? Kudengar ada banyak hewan dan gay di sana. Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian benar-benar baik-baik saja setelah tinggal di sana selama tujuh hari? Anda tidak dipukul saat mandi, bukan? Gay. Ketika mereka mendengar kata ini, sekelompok siswa mendapat darah ayam. Astaga, ada gosip di dalamnya. Siaping mengingatkan mereka bahwa pusat penahanan bukanlah tempat yang baik. Tempat itu penuh dengan penjahat, semuanya laki-laki galak, dan tidak ada kekurangan gay. Dua bunga putih segar masuk ke pusat penahanan. Bukankah domba itu masuk ke mulut harimau? Aku memukul kakakmu, kita tidak ada hubungannya. Siaping, kamu bajingan, jangan menyebarkan desas-desus di sini. Gao Wan berkata dengan sedih dan marah, wajahnya menghijau, dan dia tidak sabar untuk merobek mulut besar bajingan itu. Tidak ada yang memikirkan hal semacam ini barusan. Mulut besar ini, sengaja berteriak, membiarkan siswa di sekitar berpikir seperti itu. Jika rumor ini menyebar, apakah mereka masih bisa berbaur di sekolah? Yang Wei juga memelototi Siaping. Jika dia tidak memperkirakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan bajingan ini, dia akan bergegas dan memukuli pria tak tahu malu ini. Sial, mereka ditahan polisi selama tujuh hari. Mereka tinggal di pusat penahanan. Rasanya seperti setahun. Mereka dikelilingi oleh sekelompok pria kuat. Mereka hampir tidak bisa melindungi bunga kerisan mereka. Mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini dalam hidup mereka. Karena itu, Yang Wei dan Gao Wan, yang memiliki sedikit keterasingan, kini telah menjadi saudara. Oh, aku salah. Ini salahku. Seharusnya aku tidak menanyakan hal-hal menyedihkan ini padamu. Kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Siaping menunjukkan pandangan bahwa dia tahu segalanya dan menatap mereka dengan meyakinkan. Sepertinya dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini. Apakah kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Anda tidak tahu apa-apa? Jadi mengapa Anda bertingkah seperti Anda tahu segalanya? Tidak ada yang terjadi pada mereka sama sekali. Awalnya, ini bukan apa-apa, tetapi jika ditolak oleh Siaping, itu akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Baik Gao Wan dan Yang Wei sama-sama gila. Hal-hal yang menyedihkan. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Bukan begitu. Itu pusat penahanan. Mereka ditahan selama tujuh hari dan dikelilingi oleh sekelompok gay. Sulit untuk berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Sulit bagi siswa ini untuk menyimpan rahasia untuk dua orang, tetapi dia tidak tahu bahwa rahasia ini tidak dapat disimpan. Semua orang tahu bahwa kedua orang ini ditahan di pusat penahanan selama tujuh hari. Itu tujuh hari. Apa-apaan ini? Kali ini ada banyak ruang untuk imajinasi. Saya pikir sangat mungkin untuk menulis novel dan membuat film dengan box office lebih dari seratus juta. Pantas saja aku melihat dua orang ini terlihat kelelahan. Ternyata mereka kelelahan. Mereka pantas mendapatkannya. Ini adalah akhir dari orang cabul. Mari kita lihat siapa yang berani lari telanjang di sekolah. Jika kamu ingin meninggalkan namamu dalam sejarah, ada harganya. Dua senior itu adalah pelajaran. Sekelompok siswa mendesah lagi dan lagi. Melihat Gao Wan dan Yang Wei, mereka merasa wajah mereka sepertinya telah dihancurkan oleh seseorang. Mereka merasa pasti banyak kisah tragis yang terjadi dalam tujuh hari terakhir. Siaping, aku belum selesai denganmu. Gao Wan dan Yang Wei menghela nafas ke langit, dan wajah mereka hampir menghijau. Mereka memutuskan bahwa jika mereka tidak melawan bajingan ini, mereka akan masuk penjara selama tujuh hari dengan sia-sia. Hei, bukankah ini Siong Batian? Dibebaskan begitu cepat, apalukamu sudah sembuh semua. 36. Dewa Wabah Ini Mendengar suara ini, wajah Siong Batian menjadi hitam. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini untuk menghindari bajingan tak tahu malu ini, tapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh orang ini. Dan dia dihentikan di tempat. Bagaimana dia bisa pergi? Baik Gao Wan dan Yang Wei berencana menjadi gila, tetapi ketika mereka melihat Siong Batian juga muncul di tempat ini, mereka juga terpana. Siaping, bajingan itu, sangat berani sehingga dia bahkan ingin memprovokasi Siong Batian. Bukankah kamu mengatakan bahwa cederamu akan memakan waktu setidaknya satu bulan untuk menjadi lebih baik? Anda berobat ke rumah sakit mana? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap Siong Batian dari atas ke bawah. Menurut latihan normal, Flash Siong Batian akan memakan waktu setidaknya sebulan untuk menjadi lebih baik, tetapi sekarang hanya seminggu, dan Siong Batian penuh vitalitas. Jelas, itu bukan pengobatan biasa. Bajingan ini adalah orang gila. Jelas orang ini mengirim Siong Batian ke rumah sakit. Dia bahkan berani bertanya ke mana pihak lain pergi untuk menyembuhkannya. Jelas dia ingin menyodok bagian sakit orang lain dan membeberkan bekas luka Siong Batian. Orang ini tidak takut dengan kemarahan Siong Batian. Baik Gao Wan dan Yang Wei tertegun. Melihat Siaping begitu galak, mereka tidak tahu mengapa kemarahan di hati mereka telah hilang lebih dari setengahnya. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Siong Batian menggertakkan giginya. Siaping berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Anda juga berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan atas nama kelas kali ini. Anda sebaiknya berhati-hati. Jika Anda tidak sengaja bertemu dengan saya, jika saya tidak tahu beratnya, Anda harus ke rumah sakit lagi. Saya akan pergi, sekelompok siswa terkejut. Bajingan ini tak terkalahkan. Yang disebut, jangan mengekspos kekurangan orang, jangan memukul wajah orang. Orang ini jelas mencari kaki orang, terlalu banyak kebencian. Benar saja, wajah Siong Batian memerah dan dia ingin marah, tapi dia tetap menahannya. Jika dia bertarung di sini, dia takut itu akan menghancurkan tempat kompetisi dan dia pasti akan dihukum berat. Dia mengertakan gigi dan berkata, Yah, aku akan menunggumu mengirimku ke rumah sakit. Setelah itu, Siong Batian berbalik dan pergi, wajahnya sangat biru sehingga terlihat jelas bahwa dia hampir putus asa. Bajingan ini adalah yang terbaik. Dia adalah iblis. Apakah dia takut orang lain tidak cukup membencinya? Yang way tercengang. Itu little overload Siong Batian di sekolah. Dia berani menyinggung perasaannya begitu banyak. Orang ini benar-benar gila. Kita tidak boleh melawan orang gila. Dia terlalu gila. Wajah Gao Wan berkedut. Dia merasa bahwa menurut karakter anak ini, cepat atau lambat dia akan dibunuh. Mungkin dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia benar-benar menahannya. Siaping sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah pergi ke rumah sakit sekali, Siong Batian telah banyak berubah. Di hadapan ejekannya, Siong Batian sebenarnya bisa menahan diri dan tidak bergerak. Awalnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan agro, tapi sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara lain. Pada saat ini, guru wali kelas, Kyuxue, berjalan mendekat dan berkata, segera berbaris, pertemuan akan segera dimulai. Dia melambaikan tangannya dan meminta siswa berdiri di sekitar untuk berbaris. Setelah mendengarkan, Siaping dan yang lainnya berbaris sesuai dengan nomor siswa mereka. Tidak lama kemudian, kompetisi tarung sekolah dimulai. Satu persatu, para pemimpin sekolah duduk di atas panggung dan memberikan pidato. Kemudian, kepala sekolah memberikan sambutan. Namun, pidato semua orang berakhir dalam satu menit, jadi tidak butuh waktu lama. Akhirnya, mari sambut perwakilan siswa, Jiang Yaru, untuk memberikan pidato. Pembawa acara di atas panggung mengumumkan dengan keras. Setelah berbicara, Jiang Yaru keluar dari belakang panggung dan berdiri paling depan. Penampilannya langsung membuat seisi sekolah bersorak. Terlalu cantik, ini dewi sekolah kita, Jiang Yaru. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia memiliki penampilan, temperamen, dan sosok. Jika saya bisa menikahi wanita seperti ini, itu akan seperti asap yang mengepul dari kuburan leluhur saya. Saya tidak tahu betapa beruntungnya saya. Saya. Berhentilah bermimpi, dia sudah punya pacar, dan ku dengar dia hamil. Sialan, ini tidak mungkin benar, kan? Siapa pacarnya? Aku akan pergi membunuhnya segera. Ku dengar dia adalah teman sekelasnya, dan keduanya adalah kekasih masa kecil. Pada akhirnya, dia digantikan oleh monster itu. Ku dengar pacarnya hanyalah bajingan. Dia menginjakan kaki dilebih dari selusin perahu, dan sepertinya dia juga memiliki wanita di sekolah lain. Jiang Yaru hanyalah salah satunya, dan bahkan ada beberapa yang hamil dan mendiskusikan apakah akan menggugurkannya atau tidak. Bis, pacarnya lebih buruk dari bis. Tidak hanya dia tidak puas dengan mengambil sang dewi, dia sebenarnya memiliki kaki dilebih dari selusin perahu, dan dia bahkan ingin gadis sekolah menengah untuk menggugurkannya. Bagaimana dia melakukannya apakah wanita-wanita itu buta? Ya, aku mendengar latar belakang pria itu biasa saja, kelas menengah, dan ayahnya hanya seorang petugas penegak hukum kota. Penampilannya tidak luar biasa, dan nilainya juga sangat biasa. Aku tidak bisa memahaminya tidak peduli berapa banyak saya memikirkannya. Tentu saja kamu tidak bisa memahaminya. Jika kamu benar-benar memahaminya, maka kamu akan menjadi seorang Casanova. Sejujurnya, pria seperti ini adalah yang paling berbahaya. Dia tampak biasa, dan sangat biasa, seolah-olah dia tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Penampilan seperti ini akan membuat wanita cantik itu menurunkan kewaspadaan mereka, dan mereka akan berpikir bahwa dia pasti tidak akan berubah pikiran, jadi mereka akan ditangkap. Sedikit yang mereka tahu bahwa pria seperti ini adalah yang paling berbahaya. Itu sangat masuk akal. Meskipun pria tampan memiliki banyak keuntungan, ketika wanita melihat pria tampan, mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa dia adalah seorang playboy, dan secara tidak sadar memasukkannya ke dalam daftar hitam mereka. Dari perspektif ini, pria tampan sebenarnya tidak menguntungkan. Sialan, jika kamu mengatakannya seperti itu, bahkan orang biasa seperti ku punya kesempatan. Ahem, soal itu, pria dengan dagu sebesar dagumu memang memiliki sedikit peluang. Jangan bicara omong kosong, siapa pacar Jiang Yaru? Kurasa dia bernama Xia Ping, orang yang mengalahkan si Yong Batian. Jadi bajingan itu, aku menemukan seseorang untuk menyergapnya sepulang sekolah. Banyak siswa berdiskusi dengan penuh semangat, semuanya penuh kebencian terhadap Xia Ping. Beberapa bahkan ingin sampah ini hilang sama sekali. Seorang dewi seperti Jiang Yaru tidak bisa dinodai oleh binatang buas seperti itu. Xia Ping, yang sedang berdiri di tengah kelas, tiba-tiba mendengar perintah terus-menerus dari sistem. Terdeteksi bahwa ada orang di sekitar yang memiliki emosi negatif terhadap tuan rumah, bahkan ada yang memiliki niat membunuh. Kebencian plus satu, kebencian plus satu. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak melakukan apa-apa, bagaimana saya bisa memprovokasi kebencian. Wajah Xia Ping suram. Situasi seperti ini terlalu aneh. Benar-benar bencana yang tak terduga. Itu benar, Jiang Yaru, alasannya adalah dia. Xia Ping tiba-tiba teringat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Skandalnya dan Jiang Yaru terbang kemana-mana, menyebabkan banyak orang membencinya. Benar saja, berbicara sudah ketinggalan saman. Menjemput perempuan adalah cara terbaik untuk menarik kebencian. Xia Ping menggosok dagunya. Tampaknya kesempatannya untuk mendapatkan banyak kebencian ada pada Jiang Yaru. Beberapa menit kemudian, Jiang Yaru menyelesaikan pidatonya, dan kemudian pembawa acara mengumumkan dimulainya kompetisi pertarungan sekolah secara resmi. Dengan suara ding, ponsel Xia Ping tiba-tiba menerima pesan dari sekolah. Itu tentang kompetisi pertarungan hari ini, jadwal pertandingan antar kontestan. Apa? Pertandingan pertama, Xia Ping vs Soe Taian. 37. Di game pertama, aku akan melawan Soe Taian. Ketika Xia Ping melihat jadwalnya, murid-muridnya juga menyusut. Dia merasa bahwa dia akan melawan Soe Taian, ancepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawan di game pertama adalah dia. Perlu diketahui bahwa jadwal kompetisi tarung sekolah ini mencontoh sistem kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui, mengadopsi sistem eliminasi, satu pertandingan untuk menentukan pemenang. Ada 27 kelas di kelas 3 dari seluruh sekolah. Setiap kelas memilih 10 orang untuk bersaing. Lebih dari selusin dari mereka memilih mundur dari kompetisi karena kecelakaan dan tidak berpartisipasi. Alhasil, kali ini persis ada 256 orang. Game pertama adalah pertarungan antara 256 orang ini. Jika menang, Anda akan maju, lalu 128, 64, 32, 16, 8 besar, 4 besar, dan terakhir juara. Jika Anda bisa menang pada akhirnya, Anda harus memainkan 8 pertandingan. Namun, di antara lebih dari 200 kontestan yang dipilih secara acak, dia kebetulan bertarung melawan Zhou Tai, Andy Game pertama, yang sangat kebetulan. Xiaoping melawan Zhou Taiyan di game pertama. Sungguh sial dia keluar sebelum dia mulai. Tidak masalah jika dia keluar, tetapi apakah Anda ingat apa yang terjadi Jumat lalu? Zhou Taiyan jelas ingin memberi pelajaran pada Xiaoping. Ini adalah kesempatan langka. Xiaoping sengsara. Bukan begitu. Begitu dia naik ring, saya khawatir dia akan terluka parah dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Meskipun ada wasit yang bisa menghentikannya tepat waktu, itu cukup untuk menundanya sebentar. Kekuatan satu pukulan sudah cukup untuk melumpuhkan Xiaoping. Ini tidak seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kebetulan Xiaoping melawan Zhou Tai, Andy Game pertama. Ini bukan kebetulan. Dikatakan bahwa Zhou Taiyan juga memiliki hubungan di sekolah. Diperkirakan dia melewati pintu belakang dan meminta guru yang mengelola data latar belakang untuk mengubahnya sedikit. Itu normal untuk hal seperti itu hasil yang akan terjadi. Memang, itu hanya mengubah urutan duel, dan ini masih kompetisi sekolah. Tidak sulit. Siswa kelas 12 SMA semua berbicara dan memandang Xiaoping dengan kasihan, berpikir bahwa anak ini menyinggung Zhou Taiyan dan sangat tidak beruntung. Dia pantas mendapatkannya, bajingan ini pantas mendapatkannya. Gao Maru dan Yang Wei saling memandang dan melihat kegembiraan di kedalaman mata masing-masing. Akhirnya, seseorang mengambil tindakan untuk membersihkan Xiaoping yang tidak tahu malu ini. Ini adalah mata Tuhan. Tuhan tahu betapa parahnya mereka diintimidasi oleh Xiaoping. Mereka semua dikirim ke penjara. Reputasi mereka lebih buruk daripada kotoran anjing. Ketika mereka datang ke sekolah pagi ini, mereka bahkan dilempar telur oleh bibi pinggir jalan. Menghadapi mimpi buruk seperti itu, bisa dibayangkan betapa mereka membenci Xiaoping, bajingan tak tahu malu ini. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka ingin orang ini mengalami kemalangan dan merasakan penghinaan yang mereka derita. Sekarang, ditatap oleh Zhou Taiyan, Raja Sekolah, Xiaoping akan kehilangan lapisan kulitnya jika dia tidak mati kali ini. Baik Gao Wan dan Yang Wei sangat nyaman. Mereka sudah memikirkannya. Begitu Xiaoping dikirim ke rumah sakit, mereka akan berpura-pura mengunjungi orang ini. Mereka akan mengejek dan mengejeknya secara langsung. Mereka bahkan akan melempar kotoran anjing ke arahnya dan membiarkan dia melihat betapa kuatnya mereka. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat sekolah mengumumkan dimulainya kompetisi pertempuran, sebuah kotak perak besar segera diangkut dengan truk berat berwarna hitam di sekitar stadion dan diletakkan di tanah. Dengan beberapa klik, seorang anggota staff di sebelahnya menekan sebuah tombol. Kotak perak besar berubah seperti trafo dan segera berubah menjadi cincin kecil dengan panjang 10 meter dan lebar 10 meter. Di samping cincin logam kecil ini, bahkan terdapat auditorium yang cukup untuk menampung 2 atau 300 penonton, dan kamera definisi tinggi dipasang di sekelilingnya. Bahkan jika tidak ada cara untuk masuk dan melihat pemandangan, Anda dapat melihat gambar di dalamnya melalui kamera definisi tinggi ini ke segala arah dan 360 derajat. Teknologinya sangat canggih. Ada total 126 cincin logam kecil yang disewa dari perusahaan lain oleh sekolah untuk kompetisi hari ini. Mereka pada tersebar di sekitar stadion sekolah. Karena stadion sekolahnya besar, cincin ini dapat menampung dengan mudah. Hanya dalam setengah jam, seluruh tempat sudah diatur oleh staff. Inilah kekuatan teknologi, yang tidak membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Tolong segera masuk ring. Permainan akan dimulai dalam 15 menit. Jika Anda melewatkan waktu permainan, itu akan dianggap sebagai penyerahan otomatis. Suara manis penyiar datang dari radio sekolah. Wuss! Mendengar ini, para siswa di taman bermain, serta para kontestan, semuanya mulai bergerak dan berjalan menuju cincin mereka. Setiap cincin di atasnya memiliki logonya sendiri, yang mudah ditemukan. Sepertinya aku berada di ring ke-88. Itu angka keberuntungan, siaping melihat informasi game dan berjalan menuju ring ke-88 sesuka hati. Dia segera menemukan bahwa ada terlalu banyak siswa yang berkumpul di ring ke-88. Tidak hanya ada siswa dari kelas 12, tetapi ada juga siswa dari kelas lain, dan bahkan ada banyak gadis. Mereka mengelilingi arena, ada tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Mereka padat, dan mereka bercelote keras. Namun, hanya ada dua atau tiga anak kucing yang mengawasi arena lainnya. Tampaknya sangat menyedihkan. Tampaknya sebagian besar penonton telah tertarik ke tempat ini. Tidak ada jalan lain. Siapa yang memberitahu orang yang berpartisipasi dalam kompetisi bernama Zhou Tai An, pihak lain adalah anak sekolah dari sekolah menengah ke-95, disukai oleh gadis-gadis kecil yang tak terhitung jumlahnya, setara dengan idola kampus, populer. Belum lagi ada juga Xia Ping, pacar Jiang Yaru yang dikabarkan. Kali ini hanyalah pertarungan antara rival yang sedang jatuh cinta. Apakah itu topik atau tingkat keseruan, itu tidak sebanding dengan kompetisi lainnya. Banyak siswa ingin melihat apa hebatnya bajingan legendaris ini yang membuat bunga sekolah hamil, menginjak lebih dari selusin perahu, dan mulai bermain dengan wanita pada usia 9 tahun. Dia ada di sini, Zhou Tai An ada di sini. Seorang gadis berteriak, dan segera membuat banyak gadis bersorak. Seorang pria muda berjas putih berjalan dari jauh. Dia tampak anggun dan tampan, dan rambutnya di waks. Dia terlihat sangat anggun, seperti seorang pangeran di atas kuda putih. Orang ini adalah Zhou Tai An. Di belakangnya ada puluhan pengikut. Dibandingkan dengan siswa biasa, dia hanyalah seekor bangau dalam sekawanan ayam, sangat mempesona. Minggir. Zhou Tai An berkata dengan dingin kepada sekelompok penonton di depannya. Dengan hantaman, kerumunan di sekitarnya seperti tentara, segera membuka jalan baginya untuk memasuki ring. Para siswa di sekitarnya bahkan lebih terkesan. Seperti yang diharapkan dari keberadaan raja sekolah, dominasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan siswa biasa, dan banyak gadis kecil berteriak berulang kali. Dengan keras, Zhou Tai An melompat ringan, seluruh tanah berguncang, dan dua jejak kaki yang terlihat jelas muncul. Tanah semen berderak, dan lebih dari selusin retakan muncul. Pada saat yang sama, kekuatan lompatan yang mengerikan dihasilkan, dan dia melompat setinggi lebih dari selusin meter dalam sekejap. 38. Begitu kuat, benar-benar terlalu kuat. Apakah ini master dari murid bela diri surga ke-6? Dengan lompatan biasa, dia bisa melompat lebih dari 10 meter, dan pukulan biasa memiliki kekuatan besar seribu paun. Itu terlalu menakutkan. Sekelompok siswa terkejut, hanya langkah ini saja telah melampaui banyak siswa. Mereka, orang biasa, dan orang jenius seperti itu, tidak bisa dibandingkan. Kesenjangan itu terlalu jauh. Baru saja, dia menyuruh kita untuk menyingkir, bukan karena dia khawatir kita akan menghalangi dia memasuki arena, tetapi karena dia takut kita akan menghalangi di depannya dan terluka oleh angin darinya. Lompat, dia terlalu lembut. Seorang gadis berkata, tergila-gila. Ya Tuhan, dia sangat berhati-hati, terlalu jantan. Itulah kekuatan seorang pacar. Pria seperti itu adalah cowok sekolah yang sebenarnya. Benar saja, Zhou Tayan adalah bintang di sekolah kita. Aku sudah jatuh cinta padanya. Melihat penampilannya yang maskulin, aku tidak bisa tidur di malam hari. Aku hampir jadi susah. Banyak siswa berteriak satu demi satu. Mereka semua tercengang dengan langkah Zhou Tayan. Dia layak menjadi master top sekolah. Dia tidak sebanding dengan pelacur menggoda di luar. Pada saat ini, Xia Ping berjalan di sepanjang jalan yang dipisahkan oleh kerumunan, dengan tangan di belakang, dan berjalan dengan malas. Dia langsung terlihat oleh siswa di sekitarnya. Apa yang salah dengan orang ini? Apakah dia tahu malu? Dia benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk menyelinap ke kursi penonton. Dia bahkan tidak tahu aturannya. Seorang siswa berkata dengan tidak puas. Dia setengah mati karena marah. Dia berpikir bahwa Xia Ping adalah tipe orang yang ingin memanfaatkan celah untuk menempati kursi penonton di sekitar ring. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini untuk menonton, dan sangat sulit untuk menemukan tempat. Jadi yang pertama masuk punya tempat. Jika tempat diambil, Anda hanya bisa berdiri di luar dan menggunakan perangkat lunak video langsung di ponsel Anda untuk menonton langsung. Tentu saja, perasaan ini sangat berbeda dengan menonton secara langsung. Siswa lain segera berkata, dia bukan penonton, tapi lawan Zhou Tayan, Xia Ping. Apa? Anak ini adalah Xia Ping? Sekelompok siswa melihat ke atas dengan rasa ingin tahu karena ini adalah rumor pacar Jiang Yaru dan saingan cinta Zhou Tayan. Dikatakan bahwa untuk menghadapi pria ini, mereka secara khusus mengandalkan hubungan sekolah untuk mengubah urutan kompetisi. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran mendalam pada Xia Ping ini. Untuk sosok legendaris seperti itu, para siswa yang hadir semuanya penasaran. Sepertinya orang ini biasa saja, langkah kakinya dilebih-lebihkan, dan fondasi seni bela dirinya sama sekali tidak kokoh. Dia sama sekali bukan orang yang hebat. Orang seperti itu juga lawan Zhou Tayan. Kamu pasti bercanda. Tentu saja tidak. Alasan mengapa Zhou Tayan datang untuk menghadapinya adalah untuk memperingatkannya. Orang seperti apa Jiang Yaru? Dia bukan orang yang bisa disentuh bocah ini. Oleh karena itu, kakak Zhou hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah bertarung. Kalahkan dia sampai dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dan dia tidak akan berani tampil di depan Jiang Yaru lagi. Tes-tes, orang yang malang. Dia bisa menyinggung siapapun, tapi dia sebenarnya berani menyinggung Zhou Tayan. Kurasa kakak Zhou punya tujuan lain, dan itu adalah membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memperingatkan orang lain bahwa bocah ini hanyalah target. Setelah hari ini, aku mungkin tidak akan pernah melihat Xia Ping ini lagi. Banyak siswa menatap Xia Ping dengan sedih, yang berjalan selangkah demi selangkah menuju ring. Mereka tidak berpikir bahwa Xia Ping memiliki peluang untuk menang. Lagipula, karakter seperti apa Zhou Tayan itu? Dia adalah keberadaan Raja Sekolah. Kekuatan surga ke-6 dari seniman bela diri setidaknya berada di 10 besar sekolah. Bagaimana murid biasa bisa menjadi lawannya? Bahkan jika anak nakal ini cukup beruntung untuk mendapatkan bantuan Primadona Sekolah dan menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk memenangkan hati Primadona Sekolah, kekuatan adalah kekuatan. Tidak ada ruang untuk kebohongan. Begitu berada di atas ring, Xia Ping ini mungkin akan dilumpuhkan oleh Zhou Tayan dengan satu pukulan. Pada saat ini, Xia Ping menaiki tangga selangkah demi selangkah. Gerakannya biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Persis seperti ini, dia mendekati ring dan berdiri di depan Zhou Tayan. Keduanya dipisahkan oleh jarak 5 atau 6 meter, saling berhadapan dari kejauhan. Zhou Tayan melipat tangannya dan menatap Xia Ping dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani naik ke atas ring. Kamu tidak melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakimu. Kamu memiliki keberanian. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan bersikap lunak. Aku katakan sebelumnya bahwa aku pasti akan memberimu pelajaran. Aku akan membiarkanmu melihat celah antara orang jenius dan manusia, dan membiarkanmu menyadari bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi di antara kita. Ada banyak hal di dunia ini yang bukan sesuatu yang fana seperti yang bisa kamu sentuh. Sebentar lagi, kamu akan mengertakkan gigi dan memejamkan mata. Dengan cara ini, kamu akan dapat mengurangi kerusakan pada tubuhmu. Kalau tidak, dalam sekejap, semua tulang di tubuhmu akan kupatahkan. Di antara kata-katanya, ada aura pembunuh yang kental, yang membuat orang bergidik. Siong Batian berbicara kepadaku seperti ini sebelumnya. Akibatnya, dia dilumpuhkan olehku dengan satu pukulan dan dibawa pergi oleh para guru dan murid. Dia tidak sadarkan diri dan terbaring di rumah sakit selama seminggu. Siaping berkata dengan ringan. Huff! Apa itu Siong Batian? Apakah dia layak dibandingkan denganku, Zou Tayan? Zou Tayan mencibir, saya, Zou Tayan, telah membuka 6 meridian. Saya adalah pembangkit tenaga listrik dari surga ke-6 seniman bela diri. Saya telah berlatih seni bela diri menengah tinju Uyue ke alam yang sempurna. Kekuatan saya bisa setidaknya menjadi peringkat 10 besar di sekolah. Apa itu Siong Batian? Dia hanya pria sembrono dengan sedikit kekuatan. Aku tidak berurusan dengannya sebelumnya karena dia tidak menimbulkan ancaman, jadi aku membiarkannya mengamuk di sekolah. Manusia sepertimu, penglihatanmu terlalu kecil. Bagaimana kamu bisa tahu seberapa besar dunia seni bela diri? Aku mendapat kehormatan untuk memuja seorang seniman bela diri yang kuat 3 tahun lalu dan bergabung dengan balai tinju Uyue dan mendengarkan bimbingannya. Saya bertarung dengan banyak rekan magang di aula tinju, mengasah keterampilan tinju saya, dan bahkan pergi ke alam liar dengan tuan saya untuk berlatih, membunuh monster, terluka, dan melihat darah, jadi saya mencapai surga ke-6 seniman bela diri. Sangat cepat. Bunga rumah kaca sepertimu, belum lagi alam surga ke-4 dari seniman bela diri, bahkan jika kamu mencapai alam surga ke-6 dari seniman bela diri, dan kekuatanmu sama dengan milikku. Dalam pertarungan hidup dan mati, aku akan membunuhmu semudah menginjak semut. Dengan setiap kalimat, dia menunjukkan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi, benar-benar menghancurkan siaping. Wasit. Berbicara tentang ini, Zhou Tai, An menoleh ke wasit di sebelahnya dan berkata, umumkan awal permainan. Saya tidak ingin membuang banyak waktu. Saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan dengan pemborosan ini. Apakah Anda memahami? Nah, permainan dimulai. Guru wasit pun menganggup dan segera mengumumkan dimulainya permainan. Nah, rasakan dengan baik. Ini adalah kekuatan absolut. Jika kamu berani menyerang barang-barang Zhou Tai ku, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Rasakan ini dengan baik dengan tubuh Anda. Ini adalah sesuatu yang guru sekolah tidak bisa ajarkan. Begitu suara itu jatuh, Zhou Tai, An bergerak. Dengan keras, dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan momentum seluruh tubuhnya meroket, seperti gunung yang tidak dapat diatasi, penuh dengan aura yang tebal dan kokoh, sombong dan tak tertandingi. 39. Sebuah pukulan datang. Tinju Zhou Tai, An meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan itu langsung menghasilkan ledakan udara di udara. Energi melesat ke segala arah, seperti gunung Tai menekan. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat dari Siong Batian. Bahkan para siswa di bawah ring dapat merasakan gravitasi dari pukulan ini. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan energi tinju yang menakutkan ada di mana-mana. Mengerikan. Ini adalah tinju lima gunung saudara Zhou. Dengan satu pukulan, bahkan seekor kerbau akan dipukuli menjadi saus daging dan dicabik-cabik sampai mati. Seorang siswa dikagumi. Saya mendengar bahwa Siong Batian dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan sangat ganas, tetapi dibandingkan dengan saudara Zhou, dia bahkan tidak kentut. Bocah ini sudah tamat. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan jiwanya dan membuatnya sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa bergerak. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menatap Xiaoping dengan kasihan. Dia masih ingin bertarung dengan Broter Zhou. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Diperkirakan setelah waktu ini, dia tidak akan pernah berani belajar seni bela diri lagi. Ini adalah celah antara jenius dan manusia. Banyak siswa memandang Xiaoping dengan seringai. Tidak ada yang mengira Xiaoping memiliki harapan untuk menang. Satu-satunya hasil adalah dikirim ke rumah sakit dan berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk keluar. Zhou Taiyan, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu tidak tahu apa itu seni bela diri. Xiaoping menghela nafas. Kekuatan spiritualnya tersebar dalam radius 20 meter dan dia memahami setiap gerakan Zhou Taiyan. Meskipun di mata orang lain, serangan Zhou Tai ansempurna dan menakutkan, di bawah eksplorasi kekuatan spiritualnya, ada kekurangan yang tak terhitung jumlahnya, seperti anak kecil. Sebenarnya, itu bukan kesalahan Zhou Taiyan. Benar-benar Xiaoping menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah perjalanan ke Black Moon City, kekuatannya meningkat pesat. Dia telah melihat darah, membunuh orang, dan keterampilan seni bela dirinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia juga mengembangkan kekuatan spiritual yang hanya dimiliki oleh dunia seniman bela diri. Semua ini tidak sebanding dengan siswa biasa. Ledakan. Tinju naga 5 bentuk tinju, naga ilahi menuju laut. Xiaoping mengepalkan tinjunya dan meninju. Dalam sekejap, sepertinya seluruh ruang dipenuhi dengan raungan naga dewa. Aliran udara sepertinya mengembun menjadi bentuk embryo naga, memancarkan keagungan tertinggi dan mengejutkan jiwa. Para siswa di sekitar ring semuanya merasakan darah mereka melonjak, memekatkan telinga, jantung mereka berdetak kencang, dan udara menghasilkan riak yang terlihat. Mereka hampir terpana oleh raungan kosong ini. Apa ini? Wajah Zhou Taian sangat berubah. Dia hanya merasa bahwa pukulan Xiaoping sangat menakutkan. Itu hanya mengenai kelemahan tinju wuyuenya, membuatnya hampir tidak punya cara untuk bertahan. Bahkan sampai-sampai kekuatan tinju ini sangat menakutkan. Itu seperti raungan naga ilahi saat melihat ke bawah dari atas dan mengintimidasi semua klan di dunia. Itu sangat kuat sampai membuat rambut seseorang berdiri tegak, dan sama sekali tidak mungkin untuk menolak. Dengan ledakan, Zhou Taian tidak bisa memblokirnya sama sekali. Dadanya terkena pukulan ini. Itu benar-benar seperti meteorit yang menabrak tanah, meletus dengan kekuatan yang luar biasa seperti banjir. Ah! Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan jeritan yang mengental darah dan memuntahkan seteguk darah. Tiga atau empat tulang rusuknya patah, dan tubuhnya terbang seperti bola. Tapi saat tubuh Zhou Taian terbang di udara, Xiaoping tiba-tiba melompat. Dia berubah menjadi bango putih, menghasilkan kekuatan melompat yang kuat. Dalam sekejap, dia melompat ke udara dan dengan keras menginjak dada Zhou Taian dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan keras, itu benar-benar seperti guntur di tanah. Tubuh Zhou Taian hancur dari langit dan segera menghancurkan lubang berbentuk manusia di cincin yang terbuat dari logam paduan titanium. Segera, ada getaran besar di seluruh ring. Banyak orang langsung terguncang dari kursinya, dan cincin paduan titanium juga menunjukkan retakan, dan bahkan membagi cincin menjadi dua bagian, mengeluarkan suara retakan. Apakah ini tinju lima bentuk? Sekelompok siswa menatap keluar dari mata mereka dan ketakutan setengah mati. Mereka juga telah mempelajari tinju lima bentuk, tetapi itu hanya teknik tinju biasa, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa tinju lima bentuk memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Itu hanya pukulan, tapi seperti meteorit yang menghancurkan tanah, nagam raung, gunung Tai Runtu, dengan mudah menghancurkan pertahanan Zhou Tai dan memukulinya menjadi anjing mati. Apakah ini masih sesuatu yang bisa dilawan manusia? Baik yang Wei dan Gao Wan sama-sama ketakutan. Kapan siaping menjadi sangat tidak normal. Tampaknya dia beberapa kali lebih menakutkan daripada seminggu yang lalu. Seluruh orang itu seperti Tyrannosaurus Rex. Mengerikan. Teman sekelas-kelas 12 juga menjatuhkan kacamatanya. Ini sama sekali bukan siaping yang mereka kenal. Ini sudah menjadi master seni bela diri sejati, dengan prototipe grand master seni bela diri. Guru Wasit juga kaget. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang siswa biasa benar-benar dapat memahami keterampilan bela diri yang begitu menakutkan. Bahkan arena dihancurkan olehnya. Kamu, kamu. Zhou Taiyan berjuang. Dia menatap siaping dengan kaget seolah-olah dia baru pertama kali melihat pria ini. Ada rasa sakit yang parah di tubuhnya. Lebih dari selusin tulang rusuk patah, dan paru-parunya rusak parah. Dia tidak bisa mempercayai fakta ini sama sekali. Dia adalah orang yang kuat di surga ke-6 dari dunia murid bela diri. Bagaimana pihak lain bisa mengalahkannya dengan pukulan? Apa kekuatan itu barusan? Kamu bukan seorang seniman bela diri di surga ke-4. Apakah kamu sudah dipromosikan ke surga ke-5 dari alam murid bela diri? Zhou Taiyan menatap siaping, matanya merah, dan dia mengepalkan tinjunya. Aku berkata, kamu sama sekali tidak tahu apa itu seni bela diri. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kamu memiliki master di alam seniman bela diri, kamu telah berkultivasi ke surga ke-6 dari alam murid bela diri, kamu telah pergi keluar untuk membunuh monster di luar kota, kamu telah melihat darah, kamu memiliki pengalaman bertarung, kamu sangat kuat. Hanya ini yang berpuas diri, kamu Zhou Taiyan hanyalah seekor katak di dasar sumur. Dunia ini jauh lebih besar dari yang bisa anda bayangkan. Mendengar kata-kata merendahkan Xiaoping, Zhou Taiyan hampir gila. Kata-kata ini adalah apa yang dia katakan kepada Xiaoping sebelumnya, tetapi dia tidak berharap untuk dikembalikan. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya dan penghinaan total terhadap dirinya sendiri. Jika dia bisa dengan mudah mengalahkan Xiaoping, maka ini bukan apa-apa, tapi sekarang dia dikalahkan oleh Xiaoping, yang dia benci. Bukankah itu berarti semua yang dia lakukan tidak berguna, dan dia hanya sia-sia. Apa yang dia katakan adalah omong kosong asteris T. Jika demikian, posisi apa yang harus dia ajarkan pada Xiaoping, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membenci Xiaoping. Xiaoping, pergilah ke neraka. Wajah Zhou Taiyan terdistorsi, dan ki sejati di tubuhnya mendidih seperti orang gila. Dengan keras, dia bergegas, seperti harimau, putus asa. Bahkan jika itu adalah kehidupan lama yang putus asa, dia akan mencabik-cabik Xiaoping ini. Ini terlalu jelek, keluar. Xiaoping membanting telapak tangannya, menembus semua gerakan Zhou Taiyan. Dia menembak secepat kilat, dan pada saat yang sama mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekosongan bergetar, dan telapak tangan menamparkan wajah Zhou Taiyan. 40. Dengan sekejap, Zhou Taiyan jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, matanya putih, dan wajahnya merah dan bengkak seperti kepala babi. Dia tidak lagi tampan seperti sebelumnya. Saat ini, dia tidak bisa bergerak, dan seluruh tubuhnya penuh dengan rasa sakit yang hebat. Zhou Taiyan, apakah kamu yakin? Xiaoping dengan rendah hati menatapnya seperti ini. Ah, aku tidak menerimanya, aku tidak menerimanya. Zhou Taiyan berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Dia ingin menyerang Xiaoping, tetapi dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Malu, ini benar-benar memalukan. Dia adalah Zhou Taiyan, pria kuat di surga seni bela diri ke-6, yang dikenal sebagai raja sekolah, dengan puluhan adik laki-laki dan banyak pengagum. Dia dikalahkan oleh bajingan yang dia benci dengan satu pukulan, dan bahkan dipermalukan seperti ini, dan bahkan wajahnya bengkak. Bagaimana dia bisa tahan dengan hasil seperti itu? Bagaimana dia bisa tahan? Melihat Zhou Taiyan begitu sedih dan geram, para penonton di sekitarnya juga merasakan hal yang sama dan merasa sedikit bersimpati. Terlalu banyak, bahkan jika kamu menang, kamu masih mempermalukan Zhou Taiyan seperti ini. Itu benar, karakter Xiaoping ini terlalu buruk, dia hanya menyebalkan. Bukan begitu, lagi pula semua orang di sekolah yang sama, dan dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia menang, dan dia masih bertanya kepada orang-orang apakah mereka yakin, ini jelas menaburkan garam pada luka orang. Banyak siswa berbicara dan menatap Xiaoping dengan marah, berpikir bahwa dia telah melakukan terlalu banyak. Bising. Xiaoping berdiri di atas ring, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menatap penonton di sekitarnya dengan samar, jika Anda tidak ingin maju dan bertarung, saya bahkan dapat membiarkan Anda menggunakan satu tangan. Dia mencibir di dalam hatinya, Zhou Taiyan diizinkan untuk mempermalukannya, dan dia tidak diizinkan untuk mempermalukan Zhou Taiyan, mengapa? Apakah karena dia adalah siswa top, karena dia tampan, dan karena latar belakang keluarganya yang superior, sehingga Xiaoping pantas untuk dipermalukan? Itu hanya lelucon. Jika Anda memiliki keberanian untuk memprovokasi dia, Anda harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Ini, ini. Para siswa di sekitar takut untuk berbicara. Mereka semua merasakan momentum menakutkan yang terpancar dari Xiaoping, seperti harimau, memilih orang untuk dimakan, sangat menakutkan. Bahkan Zhou Taiyan, pembangkit tenaga ahli dari surga ke-6 dari seniman bela diri, tidak dapat menghentikan pukulan pria ini, seperti lalat, Zhou Taiyan ditampar, dan bahkan cincin logam paduan titanium retak, betapa menakutkannya ini. Jika siswa biasa seperti mereka naik, satu nafas dari pihak lain akan cukup untuk melukai mereka secara serius. Naik akan mendekati kematian, jadi tidak ada yang berani naik. Semua orang diam, tidak berani berbicara. Benarkah? Apakah ada yang berani melawan saya? Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengamati penonton di sekitarnya. Suaranya dipenuhi dengan martabat tertinggi. Itu kamu? Itu kamu? Atau kamu? Ia langsung menunjuk ke arah tiga siswa yang tadi berteriak paling keras. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya dihancurkan dengan kejam. Kekuatan mental yang menakutkan ini menyelimuti ketiga siswa tersebut. Segera, ketiga siswa itu merasakan blutki yang sangat menakutkan. Seolah-olah seekor harimau ganas telah menyerbu dan ingin menggigit leher mereka. Ilusi itu sangat realistis. Mereka hanyalah siswa biasa, bunga di rumah kaca. Bagaimana mereka bisa melihat pemandangan yang begitu menakutkan? Tiba-tiba, mereka sangat ketakutan bahkan dawhers mereka pun runtuh. Tidak, 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 bukan aku, bukan aku. Ampuni aku, selamatkan aku. Ketiga siswa itu berteriak putus asa. Wajah mereka pucat dan sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur lagi dan lagi. Tubuh mereka gemetar dan celana mereka basah. Mereka jatuh ke tempat duduk mereka dan tidak berani bergerak. Takut sampai pipis. Penonton di sekitarnya tercengang. Hanya ditatap oleh siaping bisa menakuti mereka sedemikian rupa. Seberapa menakutkan orang ini? Apakah dia masih manusia? Para siswa di sekitarnya gemetar hebat. Mereka menatap mata siaping dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi ketakutan. Bandit pengecut. Siaping memandang kelompok siswa dengan acuh tak acuh. Kamu berani menantangku hanya dengan kemampuan kecil ini. Anda dapat berteriak dengan keras saat ingin tidur, tetapi Anda tidak dapat melakukannya dengan senjata asli dan peluru tajam. F. Asteriskuk, siaping yang tak tahu malu ini terlalu kotor. Sekelompok siswa sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau dan tubuh mereka bergetar. Mereka belum pernah melihat seseorang mempermalukan seseorang di depan umum seperti ini. Itu sangat tercelah sampai ekstrim. Orang ini hanyalah sampah dan sampah. Ini terlalu menyebalkan. Siaping ini benar-benar bajingan. Orang seperti ini cepat atau lambat akan tersambar petir. Mari kita tunggu dan lihat. Bukan masalah besar untuk menang. Karakter bajingan ini tidak bagus. Apakah ada orang yang membersihkan pengganggu kampus ini? Itu terlalu penuh kebencian. Di depan begitu banyak orang, dia terang-terangan merayu begitu banyak wanita baik. Wanita yang baik adalah pria. Siaping ini benar-benar buas. Ketika sekolah selesai, semua orang akan pergi dan memukulnya dengan tongkat. Banyak siswa yang sangat marah sehingga lubang hidung mereka berasap. Mereka ingin naik dan memberi pelajaran pada siaping, tetapi setelah menimbang kekuatan mereka sendiri, mereka tidak berani bergerak dan hanya bisa menyerah. Tapi mereka semua mengutuk siaping secara pribadi, dan mereka ingin menggigit bajingan ini sampai mati. Baik Gao Maru dan Yang Wei sama-sama tercengang. Sialan, pria ini hanyalah pria yang dibenci oleh orang lain. Diperkirakan dia tidak sengaja menargetkan mereka sebelumnya. Itu sepenuhnya karena karakter bajingan ini terlalu buruk sehingga hal ini terjadi. Para siswa kelas 12 SMA juga mengedutkan mulutnya. Mereka juga melihat kemampuan siaping untuk memancing kebencian. Dari sudut pandang tertentu, orang ini pasti jenius. Batuk, baiklah, jangan bertengkar. Melihat situasi yang kurang baik, wasit langsung batuk beberapa kali dan mengumumkan hasil pertandingan. Sekarang Zhou Taiyan tidak lagi bisa bertarung, saya umumkan bahwa pemenangnya adalah siaping. Tidak, aku masih bisa bertarung, aku masih bisa bertarung, aku tidak kalah, aku tidak kalah sama sekali. Teriak Zhou Taiyan, sangat tidak rela, dia tidak mau mengakui bahwa dia kalah dari siaping. Itu berisik. Dengan keras, siaping bergerak dan menamparkan Zhou Taiyang pingsan. Setelah melakukan semua ini, dia bertepuk tangan dan sangat puas, sekarang tidak apa-apa, orang ini tidak akan terus bertengkar. Guru wasit terdiam, dia tidak bisa menyalahkan siaping untuk ini. Lagi pula, jika dia tidak menyetrum Zhou Taiyan, diperkirakan anak ini masih akan berteriak di sini dan terus melempar. Tidak tahu malu, siaping ini terlalu tidak tahu malu, bagaimana dia bisa mengalahkan saudara Zhou. Ini jelas merupakan balas dendam pribadi di depan umum. Sementara saudara Zhou tidak bisa bergerak, beri dia kesempatan. Ini balas dendam, ini jelas balas dendam. Betapa bajingan yang tidak tahu malu, mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Terlalu penuh kebencian, cepat atau lambat orang ini akan mendapatkan pembalasannya. Sekelompok siswa mengutuk siaping dengan kejam. Mereka sangat marah dengan tindakan siaping sehingga mereka pingsan. Mereka belum pernah melihat bajingan seperti itu. Dia benar-benar menyerang orang yang tidak bisa bergerak. Dia sangat buruk sehingga dia mengeluarkan nanah. Beberapa orang datang ke sini dan memindahkan Zhou Taiyan. Guru wasit memerintahkan. Jagoan, jagoan, jagoan. Segera, beberapa siswa datang dari bawah dan dengan cepat membawa pergi Zhou Taiyan yang tidak sadarkan diri. Setelah beberapa bunyi bip, siaping mendengar perintah sistem di benaknya. Nilai kebencian plus satu, nilai kebencian plus satu. Terima kasih telah menonton!